Tata Kelola Rumah Sakit, TKRS, KMK 1128 Kemenkes 1. Tata Kelola Rumah Sakit, TKRS Gambaran Umum Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medis bagi rawat inap, rawat jalan. Gawat darurat serta pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi serta layanan lainnya. Untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien, rumah sakit dituntut memiliki kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif ini ditentukan oleh sinergi yang positif antara pemilik rumah sakit, representasi pemilik, dewan pengawas, direktur rumah sakit, para pimpinan di rumah sakit, dan kepala unit kerja unit pelayanan. Direktur rumah sakit secara kolaboratif mengoperasionalkan rumah sakit bersama dengan para pimpinan, kepala unit kerja, dan unit pelayanan untuk mencapai visi misi yang ditetapkan, serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan-pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pengelolaan kontrak, serta pengelolaan sumber daya. Operasional rumah sakit berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemilik, jajaran direksi, pengelolaan secara keseluruhan sampai dengan unit fungsional yang ada. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Fokus pada bab TKRS mencakup A. Representasi pemilik dewan pengawas B. Akuntabilitas Direktur Utama, Direktur Kepala Rumah Sakit C. Akuntabilitas Pimpinan Rumah Sakit D. Kepemimpinan Rumah Sakit untuk Mutu dan Keselamatan Pasien E. Kepemimpinan Rumah Sakit terkait kontrak F. Kepemimpinan Rumah Sakit terkait keputusan mengenai sumber daya G. Pengorganisasian dan Akuntabilitas Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan lain H. Akuntabilitas Kepala Unit Klinis Non-Klinis I. Etika Rumah Sakit J. Kepemimpinan untuk Budaya Keselamatan di Rumah Sakit K. Manajemen Risiko L. Program Penelitian Bersubjek Manusia di Rumah Sakit Catatan Semua standar tata kelola rumah sakit mengatur peran dan tanggung jawab pemilik atau representasi pemilik, direktur, pimpinan rumah sakit dan kepala instalasi, kepala unit Hierarki Kepemimpinan dalam standar ini terdiri dari A. Pemilik Representasi pemilik Satu atau sekelompok orang sebagai pemilik atau sebagai representasi pemilik, misalnya Dewan Pengawas B. Direktur Direktur utama, kepala rumah sakit, satu orang yang dipilih oleh pemilik untuk bertanggung jawab mengelola rumah sakit C. Para Wakil Direktur, pimpinan rumah sakit, beberapa orang yang dipilih untuk membantu direktur apabila rumah sakit tidak mempunyai wakil direktur Maka kepala bidang manajer dapat dianggap sebagai pimpinan rumah sakit D. Kepala unit klinis, unit non-klinis Beberapa orang yang dipilih untuk memberikan pelayanan termasuk kepala IGD, kepala radiologi, kepala laboratorium, kepala keuangan, dan lainnya A. Representasi pemilik Dewan Pengawas 1. Standar TKRS 1 Struktur organisasi serta wewenang pemilik, representasi pemilik dijelaskan di dalam Aturan Internal Rumah Sakit, Hospital By Louse, yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit 2. Maksud dan tujuan TKRS 1 Pemilik dan representasi pemilik memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus dalam pengolaan rumah sakit Regulasi yang mengatur hal tersebut dapat berbentuk peraturan internal rumah sakit atau Hospital By Louse atau dokumen lainnya yang serupa Struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik terpisah dengan struktur organisasi rumah sakit sesuai dengan bentuk badan hukum pemilik dan peraturan perundang-undangan Pemilik rumah sakit tidak diperbolehkan menjadi direktur, direktur utama, kepala rumah sakit, tetapi posisinya berada di atas representasi pemilik Pemilik rumah sakit mengembangkan sebuah proses untuk melakukan komunikasi dan kerjasama dengan direktur, direktur utama, kepala rumah sakit dalam rangka mencapai misi dan perencanaan rumah sakit Representasi pemilik, sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberi persetujuan Dan pengawasan agar rumah sakit mempunyai kepemimpinan yang jelas, dijalankan secara efisien, dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman Berdasarkan hal tersebut maka pemilik representasi pemilik perlu menetapkan Hospital By Louse, peraturan internal rumah sakit yang mengatur A. Pengorganisasian pemilik atau representasi pemilik sesuai dengan bentuk badan hukum kepemilikan rumah sakit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku B. Peran, tugas dan kewenangan pemilik atau representasi pemilik C. Peran, tugas dan kewenangan direktur rumah sakit D. Pengorganisasian tenaga medis E. Peran, tugas dan kewenangan tenaga medis Tanggung jawab representasi pemilik harus dilakukan agar rumah sakit mempunyai kepemimpinan yang jelas, dapat beroperasi secara efisien, dan menyediakan pelayanan kesehatan bermutu tinggi Tanggung jawabnya mencakup namun tidak terbatas pada A. Menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit B. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari C. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut D. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit E. Melakukan evaluasi tahunan kinerja direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan F. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien G. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien PMKP setiap 3, 3 bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan Dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis 3. Melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6, 6 bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya Secara tertulis Khusus mengenai struktur organisasi rumah sakit, hal ini sangat bergantung pada kebutuhan dalam pelayanan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada 3. Elemen penilaian TKRS 1 A. Representasi pemilik Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh pemilik B. Tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik meliputi poin A, sampai dengan H, yang tertera di dalam maksud dan tujuan serta dijelaskan di dalam peraturan internal rumah sakit C. Representasi pemilik Dewan Pengawas dievaluasi oleh pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan D. Representasi pemilik Dewan Pengawas menetapkan visi misi rumah sakit yang diarahkan oleh pemilik B. Akuntabilitas Direktur Utama, Direktur Kepala Rumah Sakit Standar TKRS 2 Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan Maksudan tujuan TKRS 2 Pimpinan tertinggi organisasi rumah sakit adalah kepala atau Direktur Rumah Sakit dengan nama Jabatan Kepala, Direktur Utama atau Direktur Dalam standar akreditasi ini disebut Direktur Rumah Sakit Dalam menjalankan operasional rumah sakit, Direktur dapat dibantu oleh Wakil Direktur atau Direktur Bila pimpinan tertinggi disebut Direktur Utama, sesuai kebutuhan, kelompok ini disebut Direksi Persyaratan untuk Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundangan adalah tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan Pendidikan dan pengalaman Direktur tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang termuat dalam urayan tugas serta peraturan dan perundangan Tanggung jawab Direktur dalam menjalankan rumah sakit termasuk namun tidak terbatas pada 1. Mematuhi perundang undangan yang 2. Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah 3. Menetapkan kebijakan rumah 4. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh 5. Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya 6. Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representatif pemilik Dewan Pengawas untuk mendapatkan 7. Menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas, menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah 8. Melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 3. Bulan kepada representasi pemilik Dewan 9. Melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada representasi pemilik Dewan Pengawas setiap 6-6 bulan 1. Elemen penilaian TKRS 2 1. Telah menetapkan regulasi tentang kualifikasi direktur, urayan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Direktur menjalankan operasional rumah sakit sesuai tanggung jawabnya yang meliputi namun tidak terbatas pada poin A, sampai dengan I, dalam maksud dan tujuan yang dituangkan dalam urayan 3. Memiliki bukti tertulis tanggung jawab direktur telah dilaksanakan dan dievalasi oleh pemilik, representasi pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya C. Akuntabilitas pimpinan rumah sakit Standar TKRS 3 Pimpinan rumah sakit menyusun misi, rencana kerja dan kebijakan untuk memenuhi misi rumah sakit serta merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit Maksud dan tujuan TKRS 3 Direktur melibatkan Wakil Direktur Rumah Sakit dan Kepala-Kepala Unit dalam proses menyusun misi dan nilai yang dianut rumah sakit Apabila rumah sakit tidak mempunyai Wakil Direktur, maka Kepala Bidang Manajer dapat dianggap sebagai pimpinan rumah sakit Berdasarkan misi tersebut, pimpinan bekerja sama untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan yang dibutuhkan Apabila misi dan rencana kerja dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemilik atau dewan pengawas, maka pimpinan bekerja sama untuk melaksanakan misi dan kebijakan yang telah dibuat Jenis pelayanan yang akan diberikan harus konsisten dengan misi rumah sakit Pimpinan rumah sakit menentukan pimpinan setiap unit klinis dan unit layanan penting lainnya Pimpinan rumah sakit bersama dengan para pimpinan tersebut 1. Merencanakan cakupan dan intensitas pelayanan yang akan disediakan oleh rumah sakit, baik secara langsung maupun tidak langsung 2. Meminta masukan dan partisipasi masyarakat, rumah sakit, jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Bentuk pelayanan ini akan dimasukkan dalam penyusunan rencana strategis rumah sakit dan perspektif pasien yang akan dilayani rumah sakit 3. Menentukan komunitas dan populasi pasien, mengidentifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh komunitas Dan merencanakan komunikasi berkelanjutan dengan kelompok pemangku kepentingan utama dalam komunikasi dapat secara langsung ditujukan kepada individu Melalui media masa, melalui lembaga dalam komunitas atau pihak ketiga Jenis informasi yang disampaikan meliputi 1. Informasi tentang layanan, jam kegiatan kerja, dan proses untuk mendapatkan pelayanan, dan 2. Informasi tentang mutu layanan, yang disediakan kepada masyarakat dan sumber rujukan Elemen penilaian TKRS 3 A. Direktur menunjuk pimpinan rumah sakit dan kepala unit sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang telah ditetapkan beserta urayan tugasnya B. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk melaksanakan misi yang telah ditetapkan dan memastikan kebijakan serta prosedur dilaksanakan C. Pimpinan rumah sakit bersama dengan pimpinan unit merencanakan dan menentukan jenis pelayanan klinis untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dilayani rumah sakit D. Rumah sakit memberikan informasi tentang pelayanan yang disediakan kepada tokoh masyarakat, para pemengku kepentingan, fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar rumah sakit Dan terdapat proses untuk menerima masukan bagi peningkatan pelayanannya Standar TKRS 3.1 Pimpinan rumah sakit memastikan komunikasi yang efektif telah dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit Maksudan tujuan TKRS 3.1 Komunikasi yang efektif baik antara para profesional pemberi asuhan, PPA, antara unit dengan unit baik pelayanan maupun penunjang, antara PPA dengan kelompok non profesional Antara PPA dengan manajemen, antara PPA dengan pasien dan keluarga, serta antara PPA dengan organisasi di luar rumah sakit merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit Pimpinan rumah sakit tidak hanya mengatur parameter komunikasi yang efektif, tetapi juga memberikan teladan dalam melakukan komunikasi efektif tentang misi Rencana strategi dan informasi terkait lainnya Para pimpinan memperhatikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam pemberian informasi dan pelaksanaan komunikasi dalam lingkungan rumah sakit Untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan kepada pasien Pimpinan menetapkan tim, unit yang menerapkan mekanisme pemberian informasi dan komunikasi misalnya melalui pembentukan tim, unit PKRS Metode komunikasi antar layanan dan staff dapat berupa buletin, poster, storyboard, dan lain-lainnya Elemen penilaian TKRS 3.1 1. Pimpinan rumah sakit memastikan bahwa terdapat proses untuk menyampaikan informasi dalam lingkungan rumah sakit secara akurat dan tepat waktu 2. Pimpinan rumah sakit memastikan bahwa komunikasi yang efektif antara unit klinis dan non-klinis Antara PPA dengan manajemen Antar PPA dengan pasien dan keluarga serta antar staff telah dilaksanakan 3. Pimpinan rumah sakit telah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, rencana strategis dan kebijakan rumah sakit kepada semua staff 4. D. Kepemimpinan rumah sakit untuk mutu dan keselamatan 1. Standar TKRS 4 Pimpinan rumah sakit merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2. Maksudan tujuan TKRS 4 Peran para pimpinan rumah sakit termasuk dalam mengembangkan program mutu dan keselamatan pasien sangat penting Diharapkan pelaksanaan program mutu dan keselamatan dapat membangun budaya mutu di rumah sakit Pimpinan rumah sakit memilih mekanisme pengukuran data untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Di samping itu, pimpinan rumah sakit juga memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program Misalnya menyediakan sumber daya yang cukup agar komite tim penyelenggara mutu dapat bekerja secara efektif Pimpinan rumah sakit juga menerapkan mekanisme dan proses untuk memantau dan melakukan koordinasi secara menyeluruh terhadap penerapan program di rumah sakit Koordinasi ini dapat tercapai melalui pemantauan dari komite tim penyelenggara mutu atau struktur lainnya Koordinasi menggunakan pendekatan sistem untuk pemantauan mutu dan aktivitas perbaikan sehingga mengurangi duplikasi Misalnya terdapat dua unit yang secara independen mengukur suatu proses atau luaran yang sama Komunikasi dan pemberian informasi tentang hasil program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkala setiap triwulan kepada direktur dan staf merupakan hal yang penting Informasi yang diberikan mencakup hasil pengukuran data, proyek perbaikan mutu yang baru akan dilaksanakan atau proyek perbaikan mutu yang sudah diselesaikan Hasil pencapaian sasaran keselamatan pasien, penelitian terkini dan program kaji banding Saluran komunikasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit menggunakan jalur yang efektif serta mudah dipahami, meliputi 1. Informasi hasil pengukuran data kepada direktur, misalnya dashboard 2. Informasi hasil pengukuran data kepada staf, misalnya bulletin, papan cerita, storyboard, pertemuan staf, dan proses lainnya 3. Elemen penilaian TKRS 4 1. Direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam merencanakan mengembangkan dan menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah 2. Pimpinan rumah sakit memilih dan menetapkan proses pengukuran, pengkajian data, rencana perbaikan dan mempertahankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit 3. Pimpinan rumah sakit memastikan terlaksananya program PMKP termasuk memberikan dukungan teknologi dan sumber daya yang adekuat serta menyediakan pendidikan staf tentang peningkatan mutu dan 4. Keselamatan pasien di rumah sakit agar dapat berjalan secara efektif 4. Pimpinan rumah sakit menetapkan mekanisme pemantauan dan koordinasi program peningkatan mutu dan keselamatan 4. Standar TKRS 5 Direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yang merupakan proses yang berdampak luas, menyeluruh di rumah sakit termasuk di dalamnya Kegiatan keselamatan pasien serta analisis dampak dari perbaikan yang telah dilakukan 5. Maksudan tujuan TKRS 5 Tanggung jawab Direktur dan pimpinan rumah sakit adalah menetapkan prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas, menyeluruh dan dapat dilakukan di berbagai unit Klinis maupun non-klinis Prioritas perbaikan tersebut harus dilakukan pengukuran dalam bentuk indikator mutu prioritas rumah sakit, IMPRS Pengukuran prioritas perbaikan tingkat rumah sakit mencakup A. Sasaran keselamatan pasien meliputi 6 sasaran keselamatan pasien, SKP B. Pelayanan klinis prioritas untuk dilakukan perbaikan misalnya pada pelayanannya berisiko tinggi dan terdapat masalah dalam pelayanan tersebut Seperti pada pelayanan hemodialisa serta pelayanan pemilihan pelayanan klinis prioritas dapat menggunakan kriteria pemilihan prioritas pengukuran dan perbaikan C. Tujuan strategis rumah sakit misalnya rumah sakit ingin menjadi rumah sakit rujukan untuk pasien maka prioritas perbaikannya dapat dalam bentuk key performance indikator, KPI, dapat berupa Peningkatkan efisiensi, mengurangi angka readmisi, mengurangi masalah alur pasien di IGD atau memantau mutu layanan yang diberikan oleh pihak lain yang dikontrak D. Perbaikan sistem adalah perbaikan yang jika dilakukan akan berdampak luas, menyeluruh di rumah sakit yang dapat diterapkan di beberapa unit misalnya sistem pengelolaan obat Komunikasi serah terima dan lain-lainnya E. Manajemen risiko untuk melakukan perbaikan secara proaktif terhadap proses berisiko tinggi misalnya yang telah dilakukan analisis FMEA atau dapat diambil dari profil risiko F. Penelitian klinis dan program pendidikan kesehatan apabila ada Untuk memilih prioritas pengukuran dan perbaikan menggunakan kriteria prioritas mencakup A. Masalah yang paling banyak di rumah B. Jumlah yang banyak, high volume C. Proses berisiko tinggi, high process D. Ketidakpuasan pasien dan E. Kemudahan dalam F. Ketentuan pemerintah Persyaratan G. Sesuai dengan tujuan strategis rumah H. Memberikan pengalaman pasien lebih baik Pasien experience Direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam penentuan pengukuran perbaikan Penentuan prioritas terukur dapat menggunakan scoring prioritas Direktur dan pimpinan rumah sakit akan menilai dampak perbaikan dapat berupa A. Dampak primer adalah hasil capaian setelah dilakukan perbaikan misalnya target kepuasan pasien tercapai 90% Atau hasil kepatuhan terhadap proses yang ditetapkan misalnya Kepatuhan pelaporan hasil kritis kurang dari 30 menit tercapai 100% Dampak sekunder adalah dampak terhadap efisiensi setelah dilakukan perbaikan misalnya efisiensi pada proses klinis yang kompleks Perubahan alur pelayanan yang kompleks Penghematan biaya pengurangan sumber daya Perubahan ruangan yang dibutuhkan yang digunakan dalam proses pelayanan tersebut Penilaian dampak perbaikan akan memberikan pemahaman tentang biaya yang dikeluarkan untuk investasi mutu Sumber daya manusia, keuangan, dan keuntungan lain dari investasi tersebut Direktur dan pimpinan rumah sakit akan menetapkan cara tool sederhana untuk membandingkan sumber daya yang digunakan pada proses yang lama Dibandingkan proses yang baru dengan membandingkan dampak Perbaikan pada hasil keluaran pasien dan atau biaya yang menyebabkan efisiensi Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas perbaikan pada periode berikutnya Baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat unit klinis non-klinis Apabila semua informasi ini digabungkan secara menyeluruh Maka Direktur dan pimpinan rumah sakit dapat lebih memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya mutu dan keselamatan pasien yang tersedia 6. Elemen penilaian TKRS 5 A. Direktur dan pimpinan rumah sakit menggunakan data yang tersedia Database Dalam menetapkan indikator prioritas rumah sakit yang perbaikannya akan berdampak luas Menyeluruh meliputi poin A F. Dalam maksud dan tujuan B. Dalam memilih prioritas perbaikan di tingkat rumah sakit Maka Direktur dan pimpinan menggunakan kriteria prioritas meliputi poin A, H, dalam maksud dan tujuan C. Direktur dan pimpinan rumah sakit mengkaji dampak perbaikan primer dan dampak perbaikan sekunder pada indikator prioritas rumah sakit yang ditetapkan di tingkat rumah sakit maupun tingkat unit E. Kepemimpinan rumah sakit terkait kontrak 1. Standar TKRS 6 Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengkaji, memilih, dan memantau kontrak klinis dan non-klinis serta melakukan evaluasi termasuk inspeksi kepatuhan layanan sesuai kontrak yang disepakati 2. Maksud dan tujuan TKRS 6 Rumah sakit dapat memilih pelayanan yang akan diberikan kepada pasien apakah akan memberikan pelayanan secara langsung atau tidak langsung misalnya rujukan Konsultasi atau perjanjian kontrak lainnya Pimpinan rumah sakit menetapkan jenis dan ruang lingkup pelayanan yang akan dikontrakkan baik kontrak klinis maupun kontrak manajemen Jenis dan ruang lingkup pelayanan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan pasien Kontrak pelayanan klinis disebut kontrak klinis adalah perjanjian pelayanan klinis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pasien misalnya layanan laboratorium Layanan radiologi dan pencitraan diagnostik dan lain-lainnya Kontrak pelayanan manajemen disebut kontrak manajemen adalah perjanjian yang menunjang kegiatan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien misalnya layanan kebersihan, kemanan, rumah tangga, tata graha, housekeeping, makanan, linen, dan lain-lainnya Kontrak klinis bisa juga berhubungan dengan staf profesional kesehatan Misalnya, kontrak perawat untuk pelayanan intensif, dokter tamu, dokter paruh waktu, dan lain-lainnya Dalam kontrak tersebut harus menyebutkan bahwa staf profesional tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan rumah sakit Manajemen rumah sakit menetapkan kriteria dan isi kontrak agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan rumah sakit memperoleh manfaat dan pelayanan yang bermutu Pimpinan unit berpartisipasi dalam mengkaji dan memilih semua kontrak klinis dan non-klinis serta bertanggung jawab untuk memantau kontrak tersebut Kontrak dan perjanjian-perjanjian merupakan bagian dalam program mutu dan keselamatan pasien Untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien, perlu dilakukan evaluasi untuk semua layanan yang diberikan baik secara langsung oleh rumah sakit maupun melalui kontrak Karena itu, rumah sakit perlu meminta informasi mutu, misalnya quality control, menganalisis, kemudian mengambil tindakan terhadap informasi mutu yang diberikan pihak yang dikontrak Isi kontrak dengan pihak yang dikontrak harus mencantumkan apa yang diharapkan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien Data apa yang harus diserahkan kepada rumah sakit Frekuensi penyerahan data, serta formatnya Pimpinan unit layanan menerima laporan mutu dari pihak yang dikontrak tersebut Untuk kemudian ditindaklanjuti dan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut diintegrasikan ke dalam proses penilaian mutu rumah sakit 3. Elemen penilaian TKRS 6 A. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan B. Tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai ketentuan di rumah sakit C. Pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai kebutuhan D. Apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien E. Semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan Serta bagaimana rumah sakit akan merespons jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi F. Pimpinan klinis dan non-klinis yang terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak yang merupakan bagian dalam program penikatan Mutu dan keselamatan pasien rumah sakit F. Kepemimpinan rumah sakit terkait keputusan mengenai sumber daya 1. Standar TKRS 7 Pimpinan rumah sakit membuat keputusan tentang pengadaan dan pembelian Penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya harus berdasarkan pertimbangan mutu dan dampaknya pada keselamatan 2. Maksudan tujuan TKRS 7 Pimpinan rumah sakit akan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien daripada biaya pada saat akan mengambil keputusan terkait pembelian dan keputusan terhadap sumber daya lainnya seperti pengurangan Atau pemindahan staff keperawatan Misalnya pada saat diputuskan untuk membeli pompa infus baru, maka informasi tingkat kegagalan dan insiden keselamatan pasien terkait alat yang akan dibeli, preferensi dari staff Catatan terkait adanya masalah dengan alarm dari pompa infus, pemeliharaan alat Pelatihan yang diperlukan dan hal lain terkait mutu dan keselamatan pasien dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan pembelian Pimpinan rumah sakit mengembangkan proses untuk mengumpulkan data dan informasi untuk pembelian ataupun keputusan mengenai sumber daya untuk memastikan bahwa keputusannya sudah berdasarkan Pertimbangan mutu dan keselamatan Data terkait keputusan mengenai sumber daya adalah memahami kebutuhan dan rekomendasi peralatan medis, perbekalan dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pelayanan Rekomendasi dapat diperoleh dari pemerintah, organisasi profesional nasional dan internasional serta sumber berwenang lainnya Investasi untuk teknologi informasi kesehatan, TIK, merupakan sumber daya yang penting bagi rumah sakit TIK meliputi berbagai teknologi yang mencakup metode pendokumentasian dan penyebaran informasi pasien, seperti rekam medis elektronik Selain itu, TIK juga meliputi metode untuk menyimpan dan menganalisis data, mengomunikasikan informasi antar praktisi kesehatan agar dapat mengoordinasikan pelayanan lebih baik Serta untuk menerima informasi yang dapat membantu menegakkan diagnosis dan memberikan pelayanan yang aman bagi pasien Implementasi sumber daya TIK membutuhkan arahan, dukungan, dan pengawasan dari pimpinan rumah sakit Ketika keputusan mengenai pengadaan sumber daya dibuat oleh pihak ketiga, misalnya Kementerian Kesehatan Maka pimpinan rumah sakit menginformasikan kepada Kementerian Kesehatan pengalaman dan preferensi sumber daya tersebut sebagai dasar untuk membuat keputusan 3. Elemen penilaian TKRS 7 A. Pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan untuk membuat keputusan pembelian dan penggunaan peralatan baru B. Pimpinan rumah sakit menggunakan data dan informasi mutu serta dampak terhadap keselamatan dalam pemilihan, penambahan, pengurangan, dan melakukan rotasi staff C. Pimpinan rumah sakit menggunakan rekomendasi dari organisasi profesional dan sumber berwenang lainnya dalam mengambil keputusan mengenai pengadaan sumber daya D. Pimpinan rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya teknologi informasi kesehatan E. Pimpinan rumah sakit memberikan arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan Dan pimpinan rumah sakit memantau hasil keputusannya dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki Mutu keputusan pembelian dan pengalokasian sumber daya 4. Standar TKRS 7.1 Pimpinan rumah sakit mencari dan menggunakan data serta informasi tentang keamanan dalam rantai perbekalan untuk melindungi pasien dan staff terhadap produk yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak, dan palsu 5. Maksudan tujuan 7.1 Pengelolaan rantai perbekalan merupakan hal penting untuk memastikan keamanan dan mutu perbekalan rumah sakit Rantai perbekalan meliputi serangkaian proses dimulai dari produsen hingga pengantaran perbekalan ke rumah sakit Jenis dan jumlah perbekalan yang digunakan rumah sakit sangat bervariasi Oleh karena itu rumah sakit harus mengelola begitu banyak rantai perbekalan Karena staff dan sumber daya yang terbatas, tidak semua rantai perbekalan dapat dilacak dan dievaluasi di saat yang sama Oleh karena itu rumah sakit harus menentukan obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko tidak stabil, mengalami kontaminasi, rusak, atau ditukar dengan produk palsu atau imitasi Untuk perbekalan-perbekalan yang berisiko tersebut, rumah sakit menentukan langkah-langkah untuk mengelola rantai perbekalannya Meskipun informasi ini mungkin tidak lengkap dan sulit untuk dirangkaikan menjadi satu Minimal rumah sakit harus memutuskan di manakah terdapat risiko yang paling tinggi Misalnya dengan membuat bagan alur flow chart untuk memetakan setiap langkah Atau titik dalam rantai perbekalan dengan mencantumkan produsen, fasilitas gudang, vendor, distributor, dan lain-lainnya Rumah sakit dapat menunjukkan titik mana di dalam bagan alur tersebut yang memiliki risiko paling signifikan Misalnya, rumah sakit menentukan obat insulin sebagai obat yang paling berisiko di rumah sakit Kemudian membuat bagan alur yang menunjukkan setiap langkah dalam rantai perbekalan obat insulin Rumah sakit kemudian menentukan titik-titik mana yang berisiko Seperti titik produsen, vendor, gudang, dan pengiriman Serta dapat menentukan elemen-elemen penting lainnya yang harus dipertimbangkan Seperti kepatuhan produsen terhadap regulasi, pengendalian, dan pemantauan suhu di gudang Serta pembatasan jarak tempuh antar satu titik ke titik yang lain dalam rantai perbekalan Pada saat meninjau risiko potensial dalam suatu rantai perbekalan Rumah sakit mengetahui bahwa ternyata vendor baru saja menandatangani kontrak Dengan perusahaan pengiriman logistik yang layanannya kurang memuaskan Termasuk pengiriman yang terlambat dan pencatatan pemantauan suhu yang tidak konsisten selama pengiriman Setelah mengkaji situasi ini, rumah sakit dapat menggolongkan hal ini sebagai risiko yang signifikan dalam rantai perbekalan Pimpinan rumah sakit harus mengambil keputusan untuk membuat perubahan terhadap rantai perbekalan Dan menentukan prioritas pengambilan keputusan terkait pembelian berdasarkan informasi titik risiko Dalam rantai perbekalan tersebut, pengelolaan rantai perbekalan bukan hanya mengenai evaluasi prospektif terhadap perbekalan yang berisiko tinggi Proses ini juga meliputi pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang ada setelah perbekalan tersebut diantarkan ke rumah sakit Rumah sakit harus memiliki proses untuk mengidentifikasi obat-obatan, perbekalan medis, serta peralatan medis yang tidak stabil, terkontaminasi Rusak atau palsu dan melacak kembali perbekalan-perbekalan tersebut untuk menentukan sumber atau penyebab masalah yang ada Jika memungkinkan, rumah sakit harus memberi tahu produsen dan atau distributor apabila ditemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu dalam pelacakan retrospektif Ketika perbekalan rumah sakit dibeli, disimpan dan didistribusikan oleh pemerintah Rumah sakit dapat berpartisipasi untuk mendeteksi dan melaporkan jika menemukan perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu serta melakukan tindakan untuk mencegah kemungkinan bahaya bagi pasien Meskipun rumah sakit pemerintah mungkin tidak tahu integritas dari setiap pemasok dalam rantai perbekalan Rumah sakit perlu ikut memantau perbekalan yang dibeli dan dikelola oleh pemerintah ataupun non-pemerintah 6. Elemen penilaian TKRS 1 A. Pimpinan rumah sakit menentukan obat-obatan perbekalan medis, serta peralatan medis yang paling berisiko dan membuat bagan alur rantai perbekalan B. Pimpinan rumah sakit menentukan titik paling berisiko dalam bagan alur rantai perbekalan dan membuat keputusan berdasarkan risiko dalam rantai perbekalan tersebut C. Rumah sakit memiliki proses untuk melakukan pelacakan retrospektif terhadap perbekalan yang diduga tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu D. Rumah sakit memberi tahu produsen dan atau distributor bila menemukan perbekalan yang tidak stabil, terkontaminasi, rusak atau palsu G. Pengorganisasian dan akuntabilitas komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain 1. Standar TKRS 8 Komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain menerapkan pengorganisasisannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tanggung jawab serta wewenang mereka 2. Maksudan tujuan TKRS 8 Struktur organisasi komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain ditetapkan oleh direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam menjalankan fungsinya, komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain mempunyai tanggung jawab kepada pasien dan kepada rumah sakit yaitu A. Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional B. Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis C. Menyusun kode etik profesi, dan D. Memantau mutu pelayanan pasien 2. Elemen penilaian TKRS 8 A. Terdapat struktur organisasi komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain yang ditetapkan direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku B. Komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain melaksanakan tanggung jawabnya mencakup A. Dalam maksud dan tujuan C. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya komite medik, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lain menyusun program kerja setiap tahun dan ditetapkan oleh direktur H. Akuntabilitas kepala unit klinis, non-klinis 1. Standar TKRS 9 Unit layanan di rumah sakit dipimpin oleh kepala unit yang ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kompetensinya untuk mengarahkan kegiatan di unitnya 2. Maksud dan tujuan TKRS 9 Kinerja yang baik di unit layanan membutuhkan kepemimpinan yang kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam urain tugas Setiap kepala unit merencanakan dan melaporkan kebutuhan staf dan sumber daya misalnya ruangan Peralatan dan sumber daya lainnya kepada pimpinan rumah sakit untuk memenuhi pelayanan sesuai kebutuhan pasien Meskipun para kepala unit layanan telah membuat rencana kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya Namun terkadang terdapat perubahan prioritas di dalam rumah sakit yang mengakibatkan tidak terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan Oleh karena itu, kepala unit harus memiliki proses untuk merespon kekurangan sumber daya agar memastikan pemberian pelayanan yang aman dan efektif bagi semua pasien Kepala unit layanan menyusun kriteria berdasarkan pendidikan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan profesional pemberi asuhan, PPA, dalam memberikan pelayanan di unit layanan tersebut Kepala unit layanan juga bekerja sama dengan unit SDM dan unit lainnya dalam melakukan proses seleksi staf Kepala unit layanan memastikan bahwa semua staf dalam unitnya memahami tanggung jawabnya dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi staf baru Kegiatan orientasi mencakup misi rumah sakit, lingkup pelayanan yang diberikan, serta kebijakan dan prosedur yang terkait pelayanan yang diberikan di unit tersebut Misalnya semua staf telah memahami prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit dan di unit layanan tersebut Bila terdapat revisi kebijakan atau prosedur baru, staf akan diberikan pelatihan ulang Para kepala unit kerja menyusun program kerja di masing-masing unit setiap tahun, menggunakan format yang seragam yang telah ditetapkan rumah sakit Kepala unit kerja melakukan koordinasi dan integrasi dalam unitnya dan antarunit layanan untuk mencegah duplikasi pelayanan Misalnya koordinasi dan integrasi antara pelayanan medik dan pelayanan keperawatan 3. Elemen penilaian TKRS 9 A. Kepala unit kerja diangkat sesuai kualifikasi dalam persyaratan jabatan yang ditetapkan B. Kepala unit kerja menyusun pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan dan prosedur sesuai proses bisnis di unit kerja C. Kepala unit kerja menyusun program kerja yang termasuk di dalamnya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen risiko setiap tahun D. Kepala unit kerja mengusulkan kebutuhan sumber daya mencakup ruangan, peralatan medis, teknologi informasi dan sumber daya lain yang diperlukan unit layanan serta terdapat mekanisme untuk menanggapi kondisi jika terjadi kekurangan tenaga E. Kepala unit kerja telah melakukan koordinasi dan integrasi baik dalam unitnya maupun antar unit layanan 4. Standar TKRS 10 Kepala unit layanan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan melakukan pengukuran indikator mutu rumah sakit yang dapat diterapkan di unitnya dan memantau serta Memperbaiki pelayanan pasien di unit layanannya 5. Maksudan tujuan TKRS 10 Kepala unit layanan melibatkan semua staffnya dalam kegiatan pengukuran indikator prioritas rumah sakit yang perbaikan akan berdampak luas Menyeluruh di rumah sakit baik kegiatan klinis maupun non-klinis yang khusus untuk unit layanan tersebut Misalnya indikator prioritas rumah sakit adalah komunikasi saat serah terima yang perbaikannya akan berdampak luas Menyeluruh di semua unit klinis maupun non-klinis Hal yang sama juga dapat dilakukan pada unit non-klinis untuk memperbaiki komunikasi serah terima dengan menerapkan proyek otomatisasi untuk memonitor tingkat keakurasian saat pembayaran pasien Kepala unit klinis memilih indikator mutu yang akan dilakukan pengukuran sesuai dengan pelayanan di unitnya mencakup hal-hal sebagai berikut A. Pengukuran indikator nasional mutu, INM B. Pengukuran indikator mutu prioritas rumah sakit, IMPRS, yang berdampak luas dan menyeluruh di rumah sakit C. Pengukuran indikator mutu prioritas unit, IMP unit, untuk mengurangi variasi Meningkatkan keselamatan pada prosedur, tindakan berisiko tinggi dan meningkatkan kepuasan pasien serta efisiensi sumber daya Pemilihan pengukuran berdasarkan pelayanan dan bisnis proses yang membutuhkan perbaikan di setiap unit layanan Setiap pengukuran harus ditetapkan target yang diukur dan dianalisis capaian dan dapat dipertahankan dalam waktu 1-1 tahun Jika target telah tercapai dan dapat dipertahankan untuk dalam waktu 1-1 tahun maka dapat diganti dengan indikator yang baru Kepala unit layanan klinis dan non-klinis bertanggung jawab memberikan penilaian kinerja staff yang bekerja di unitnya Karena itu penilaian kinerja staff harus mencakup kepatuhan terhadap prioritas perbaikan mutu di unit Yaitu indikator mutu prioritas unit, IMP unit, sebagai upaya perbaikan di setiap unit untuk Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien tingkat unit 6. Elemen penilaian TKRS 10 A. Kepala unit klinis non-klinis melakukan pengukuran NIMP yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya B. Kepala unit klinis non-klinis melakukan pengukuran NIMP RS yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya Termasuk semua layanan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya C. Kepala unit klinis non-klinis menerapkan pengukuran NIMP unit untuk mengurangi variasi dan memperbaiki proses dalam unitnya D. Kepala unit klinis non-klinis memilih prioritas perbaikan yang baru bila perbaikan sebelumnya sudah dapat dipertahankan dalam waktu 1 7. Standar TKRS 11 Kepala unit klinis mengevaluasi kinerja para dokter, perawat dan tenaga kesehatan profesional lainnya menggunakan indikator mutu yang diukur di unitnya 8. Maksudan tujuan TKRS 11 Kepala unit klinis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh stafnya dilakukan secara konsisten dengan melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya Kepala unit klinis juga terlibat dalam memberikan rekomendasi tentang penunjukan, delineasi kewenangan, evaluasi praktik profesional berkelanjutan, ongoing professional practice evaluation serta penugasan kembali dokter perawat tenaga kesehatan lain yang bertugas dalam unitnya 9. Elemen penilaian TKRS 11 A. Penilaian praktik profesional berkelanjutan, ongoing professional practice evaluation, para dokter dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut B. Penilaian kinerja para perawat dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut C. Penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya memberikan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien menggunakan indikator mutu yang diukur di unit tersebut I. Etika rumah sakit 1. Standar TKRS 12 Pimpinan rumah sakit menetapkan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit untuk menangani masalah etik rumah sakit meliputi finansial, pemasaran, penerimaan pasien, transfer pasien, Pemulangan pasien dan yang lainnya termasuk konflik etik antar profesi serta konflik kepentingan staf yang mungkin bertentangan dengan hak dan kepentingan pasien 2. Maksud dan tujuan TKRS 12 Rumah sakit menghadapi banyak tantangan untuk memberikan pelayanan yang aman dan bermutu Dengan kemajuan dalam teknologi medis, pengaturan finansial, dan harapan yang terus meningkat, dilema etik dan kontroversi telah menjadi suatu hal yang lazim terjadi Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab secara profesional dan hukum untuk menciptakan dan mendukung lingkungan dan budaya etik dan dan memastikan bahwa pelayanan pasien diberikan dengan mengindahkan Norma bisnis, keuangan, etika dan hukum, serta melindungi pasien dan hak-hak pasien serta harus menunjukkan telah dan perilaku etik bagi stafnya Untuk melaksanakan hal tersebut Direktur menetapkan Komite Etik Rumah Sakit untuk menangani masalah dan dilema etik dalam-dalam pelayanan klinis Misalnya perselisihan antar profesional dan perselisihan antara pasien dan dokter mengenai keputusan dalam pelayanan pasien dan kegiatan bisnis rumah sakit Misalnya kelebihan input pada pembayaran tagihan pasien yang harus dikembalikan oleh rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik A. Menyusun Kode Etik Rumah Sakit yang mengacu pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia KODERSI B. Menyusun kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit mencakup tapi tidak terbatas pada 1. Menjelaskan pelayanan yang diberikan pada pasien secara jujur 2. Melindungi kerahasiaan informasi pasien 3. Mengurangi kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dampak 4. Menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer, dan pemulangan pasien 5. Mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non-klinis 6. Keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik kepentingan Misalnya hubungan kepemilikan antara dokter yang memberikan instruksi pemeriksaan penunjang dengan fasilitas laboratorium atau fasilitas radiologi di luar rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan 7. Menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staff lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis, clinical error, atau mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut dihukum Termasuk melaporkan perilaku staff yang merugikan terkait masalah klinis ataupun operasional 8. Mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan mengenai masalah, isu etik tanpa takut diberikan sanksi 9. Memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik yang terjadi 10. Memastikan praktik nondiskriminasi dalam pelayanan pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya negara 11. Tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak menghambat pelayanan 12. Pengelolaan kasus etik pada konflik etik antar profesi di rumah sakit, serta penetapan code of conduct bagi staff sebagai pedoman perilaku sesuai dengan standar etik di rumah sakit Komite etik mempertimbangkan norma-norma nasional dan internasional terkait dengan hak asasi manusia dan etika profesional dalam menyusun etika dan dokumen pedoman lainnya Pimpinan rumah sakit mendukung pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit seperti pelatihan untuk praktisi kesehatan dan staff lainnya 3. Elemen penilaian TKRS 12 A. Direktur rumah sakit menetapkan Komite etik rumah sakit B. Komite etik telah menyusun kode etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit Indonesia, KODERSI, dan ditetapkan Direktur C. Komite etik telah menyusun kerangka kerja pelaporan dan pengelolaan etik rumah sakit serta pedoman pengelolaan kode etik rumah sakit meliputi poin 1 sampai dengan 12 dalam maksud dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut rumah sakit D. Rumah sakit menyediakan sumber daya serta pelatihan kerangka pengelolaan etik rumah sakit bagi praktisi kesehatan dan staff lainnya dan memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik J. Kepemimpinan untuk budaya keselamatan di rumah sakit 1. Standar TKRS 13 Pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau dan mengambil tindakan serta mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit 2. Maksudan tujuan TKRS 13 Budaya keselamatan di rumah sakit merupakan suatu lingkungan kolaboratif di mana para dokter saling menghargai satu sama lain Para pimpinan mendorong kerja sama tim yang efektif dan menciptakan rasa aman secara psikologis serta anggota tim dapat belajar dari insiden keselamatan pasien Para pemberi layanan menyadari bahwa ada keterbatasan manusia yang bekerja dalam suatu sistem yang kompleks dan terdapat suatu proses pembelajaran serta upaya untuk mendorong perbaikan Budaya keselamatan juga merupakan hasil dari nilai-nilai sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun kelompok yang menentukan komitmen terhadap Serta kemampuan mengelola pelayanan kesehatan maupun keselamatan Keselamatan dan mutu berkembang dalam suatu lingkungan yang membutuhkan kerja sama dan rasa hormat satu sama lain tanpa memandang jabatannya Pimpinan rumah sakit menunjukkan komitmennya mendorong tercipianya budaya keselamatan tidak mengintimidasi dan atau mempengaruhi staf dalam memberikan pelayanan kepada pasien Direktur menetapkan program budaya keselamatan di rumah sakit yang mencakup A. Perilaku memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko B. Perilaku di mana para individu dapat melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakuan secara adil C. Kerja sama tim dan koordinasi untuk Menyelesaikan masalah keselamatan pasien D. Komitmen pimpinan rumah sakit dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf Pendidikan Metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lainnya untuk menyelesaikan masalah keselamatan E. Identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan Perilaku sembrono F. Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok fokus diskusi F. G. Wawancara dengan staf dan analisis data G. Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman Menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jengjang di rumah sakit Termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan non-klinis, dokter praktisi mandiri Representasi pemilik dan anggota Dewan Pengawas Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan diantaranya adalah Perilaku yang tidak layak seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf Misalnya mengumpat dan memaki, perilaku yang mengganggu, bentuk tindakan verbal atau non-verbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain Perilaku yang melecehkan, harassment, terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender serta pelecehan seksual Seluruh pemangku kepentingan di rumah sakit bertanggung jawab mewujudkan budaya keselamatan dengan berbagai cara Saat ini di rumah sakit masih terdapat budaya menyalahkan orang lain ketika terjadi suatu kesalahan Blaming culture Yang akhirnya menghambat budaya keselamatan sehingga pimpinan rumah sakit harus menerapkan perlakuan yang adil Jazz culture ketika terjadi kesalahan Dimana ada saatnya staf tidak disalahkan ketika terjadi kesalahan, misalnya pada kondisi A. Komunikasi yang kurang baik antara pasien dan staf B. Perlu pengambilan keputusan secara cepat C. Kekurangan staf dalam pelayanan pasien Di sisi lain terdapat kesalahan yang dapat diminta pertanggung jawabannya ketika staf dengan sengaja melakukan perilaku yang tidak diinginkan, perilaku sembrono, misalnya A. Tidak mau melakukan kebersihan tangan B. Tidak mau melakukan time out A. Jedha, sebelum operasi C. Tidak mau memberi tanda pada lokasi pembedahan A. Rumah sakit harus meminta pertanggung jawaban perilaku yang tidak diinginkan, perilaku sembrono, dan tidak pertanggung jawaban dibedakan atas A. Kesalahan manusia A. Human error, adalah tindakan yang tidak disengaja yaitu melakukan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan B. Perilaku berisiko Ris behavior, adalah perilaku yang dapat meningkatkan risiko, misalnya Mengambil langkah pada suatu proses layanan tanpa berkonsultasi dengan atasan atau tim kerja lainnya yang dapat menimbulkan risiko C. Perilaku sembrono Reckless behavior, adalah perilaku yang secara sengaja mengabaikan risiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan 3. Elemen penilaian TKRS 13 A. Pimpinan rumah sakit menetapkan program budaya keselamatan yang mencakup poin A, sampai dengan H, dalam maksud dan tujuan serta mendukung penerapannya secara akuntabel dan transparan B. Pimpinan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan informasi, kepustakaan dan laporan, terkait budaya keselamatan bagi semua staff yang bekerja di rumah sakit C. Pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung dan mendorong budaya keselamatan di rumah sakit D. Pimpinan rumah sakit mengembangkan sistem yang rahasia, sederhana dan mudah diakses bagi staff untuk mengidentifikasi dan melaporkan perilaku yang tidak diinginkan dan menindak lanjutinya E. Pimpinan rumah sakit melakukan pengukuran untuk mengevaluasi dan memantau budaya keselamatan di rumah sakit Serta hasil yang diperoleh dipergunakan untuk perbaikan penerapannya di rumah sakit Pimpinan rumah sakit menerapkan budaya adil, just culture, terhadap staff yang terkait laporan budaya keselamatan tersebut K. Manajemen risiko 1. Standar TKRS 14 Program manajemen risiko yang terintegrasi digunakan untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di rumah sakit 2. Maksud dan tujuan TKRS 14 Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko Termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya Tujuan penerapan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya cedera dan kerugian di rumah sakit Rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko dan rencana penanganan risiko untuk memitigasi dan mengurangi risiko bahaya yang ada atau mungkin terjadi Beberapa kategori risiko yang harus diidentifikasi meliputi namun tidak terbatas pada risiko A. Operasional adalah risiko yang terjadi saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non-risiko klinis yaitu risiko operasional yang terkait dengan pelayanan kepada pasien Keselamatan pasien meliputi risiko yang berhubungan dengan perawatan klinis dan pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostik Bedah atau pengobatan Risiko non-klinis yang juga termasuk risiko operasional adalah risiko PPI terkait pengendalian dan pencegahan infeksi misalnya sterilisasi, laundry, gizi, kamar jenazah, dan lain-lainnya Risiko MFK, terkait dengan fasilitas dan lingkungan, seperti kondisi bangunan yang membahayakan, risiko yang terkait dengan ketersediaan sumber air dan listrik, dan lain-lain Unit klinis maupun non-klinis dapat memiliki risiko yang lain sesuai dengan proses bisnis kegiatan yang dilakukan di unitnya Misalnya unit humas dapat mengidentifikasi risiko reputasi dan risiko keuangan B. Risiko keuangan, risiko kepatuhan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku C. Risiko reputasi, citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat D. Risiko strategis, terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis rumah sakit Dan E. Risiko kepatuhan terhadap hukum dan regulasi Proses manajemen risiko yang diterapkan di rumah sakit meliputi A. Komunikasi dan konsultasi B. Menetapkan konteks C. Identifikasi risiko sesuai kategori risiko pada poin A E. D. Analisis risiko E. Evaluasi risiko F. Penanganan risiko G. Pemantauan risiko Program manajemen risiko rumah sakit harus disusun setiap tahun berdasarkan daftar risiko yang diprioritaskan dalam profil risiko meliputi A. Proses manajemen risiko Poin A. G. B. Integrasi manajemen risiko di rumah sakit C. Pelaporan kegiatan program manajemen risiko D. Pengelolaan klaim tuntunan yang dapat menyebabkan tuntutan 3. Elemen penilaian TKRS 14 A. Direktur dan pimpinan rumah sakit berpartisipasi dan menetapkan program manajemen risiko tingkat rumah sakit meliputi poin A, sampai dengan D, dalam maksud dan tujuan B. Direktur memantau penyusunan daftar risiko yang diprioritaskan menjadi profil risiko di tingkat rumah sakit L. Program penelitian bersubjek manusia di rumah sakit 1. Standar TKRS 15 Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan dalam program penelitian bersubjek manusia 2. Maksud dan tujuan TKRS 15 Penelitian bersubjek manusia merupakan sebuah proses yang kompleks dan signifikan bagi rumah sakit Direktur menetapkan penanggung jawab penelitian di rumah sakit untuk melakukan pemantauan proses penelitian di rumah sakit M. Komite Penelitian Pimpinan rumah sakit harus memiliki komitmen yang diperlukan untuk menjalankan penelitian dan pada saat yang bersamaan melindungi pasien yang telah setuju untuk mengikuti proses pengobatan dan atau Diagnostik dalam penelitian Komitmen pemimpin unit terhadap penelitian dengan subjek manusia tidak terpisah dari komitmen mereka terhadap perawatan pasien komitmen terintegrasi di semua tingkatan Dengan demikian, pertimbangan etis, komunikasi yang baik, pemimpin unit dan layanan yang bertanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan Dan sumber daya keuangan dan non-keuangan merupakan komponen dari komitmen ini Pimpinan rumah sakit mengakui kewajiban untuk melindungi pasien terlepas dari sponsor penelitian 3. Elemen penilaian TKRS 15 A. Pimpinan rumah sakit menetapkan penanggung jawab program penelitian di dalam rumah sakit yang memastikan semua proses telah sesuai dengan kode etik penelitian dan persyaratan lainnya sesuai Peraturan perundang-undangan B. Terdapat proses untuk menyelesaian konflik kepentingan, finansial dan non-finansial, yang terjadi akibat penelitian di rumah sakit C. Pimpinan rumah sakit telah mengidentifikasi fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan penelitian Termasuk di dalamnya kompetensi sumber daya yang akan berpartisipasi di dalam penelitian sebagai pimpinan dan anggota tim peneliti D. Terdapat proses yang memastikan bahwa seluruh pasien yang ikut di dalam penelitian telah melalui proses persetujuan tertulis, informat konsen, untuk melakukan penelitian Tanpa adanya paksaan untuk mengikuti penelitian dan telah mendapatkan informasi mengenai lamanya penelitian, prosedur yang harus dilalui, siapa yang dapat dikontak selama penelitian berlangsung Manfaat, potensial risiko serta alternatif pengobatan lainnya E. Apabila penelitian dilakukan oleh pihak ketiga, kontrak, maka pimpinan rumah sakit memastikan bahwa pihak ketiga tersebut bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi dari mutu Keamanan dan etika dalam penelitian F. Penanggung jawab penelitian melakukan kajian dan evaluasi terhadap seluruh penelitian yang dilakukan di rumah sakit setidaknya satu, satu, tahun sekali G. Seluruh kegiatan penelitian merupakan bagian dari program mutu rumah sakit dan dilakukan pemantauan serta evaluasinya secara berkala sesuai ketetapan rumah sakit Terima kasih Terima kasih